Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mams Di video kali ini kita akan Masak tongseng Caranya gampang banget Kita rebus dulu 500 ml air Kemudian ini aku pakai bumbu tongseng Meritnya nanti aku tulis di kotak deskripsi Dan juga daging Yang telah kita potong sesuai selera Nah ini aku rebusnya pakai Mijikom ya Pakai mode slow cook dan kurang lebih Selama 1 jam 15 menit Sebelum masaknya ini selesai Kita tambahkan dulu santan Kita aduk-aduk Biar santannya itu gak pecah Nah ini adalah Menu yang mudah banget Karena abis itu Kita tinggal tumis aja nih Tumisnya gampang ya Kita lelehkan dulu 2 sendok makan margarin Kemudian kita masukkan Bawang merah dan juga Bawang bombay Kita tumis sampai harum dan juga layu Nah menu tadi itu Mams yang ada di Mijikom Kita pisahin dulu Antara daging dan juga kuahnya Karena nanti dagingnya akan kita masukin Lebih dahulu ke dalam tumisan Kalau udah ini aku tambahin daun bawang yang warna putih Dan juga daging sapinya Daging sapinya ini kan udah berbumbu ya Karena sebelumnya kita udah rebus terlebih dahulu Kalau udah kita tambahkan daun bawang dan juga tomat Kita aduk lagi sampai daun bawangnya ini agak layu Setelah cukup harum dan layu Kemudian kita akan tambahkan kuah dari tongsengnya tadi Mams Kita tambahkan juga kecap Ini pakai saus tiram Dan karena aku rasa kurang asin ya Dari bumbu instannya tadi Ini aku tambahkan lagi garam dan juga kaldu bubuk Terserah mau pakai kaldu jamur atau kaldu ayam Nah kalau udah nih Mams terakhir tinggal kita masukkan kol aja Kolnya ini dimasukkan terakhir ya Dan tunggu sampai mendidih sekali aja Biar rasanya tuh tetap crunchy dan juga gak terlalu lembek gitu Kalau udah tinggal kita matiin api dan siap untuk disajikan Gimana Mams gampang banget kan buatnya Ini kalau pengen pedes bisa tambahin tirisan cabai dan juga kambel atau sejenisnya Makasih udah nonton video ini dan bye